Seperti inilah kekhidmatan para peserta belajar mengaji kitab suci Al-Quran dengan bahasa isyarat yang diikuti oleh puluhan tunarungu atau tuli. Kegiatan belajar mengaji kitab suci Al-Quran berlangsung di Selasar Masjid Al-Ihwan, Dinasosial Provinsi Jawa Timur. Meskipun nampak sunyi dan khidmat, namun nampak jelas keceriaan dan antusias dari para peserta tunarungu saat mengikuti proses simak mengaji bersama ustad dan ustazah khusus difabel. Gerakan bimbingan belajar mengaji tunarungu ini pun sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2021 lalu. Salah satu pelopornya yakni ustazah maskurun atau yang biasa dipanggil ustazah yuyun. Di latar belakangi keprihatinan banyaknya siswa difabel yang terkendala proses belajar karena pandemi COVID-19. Ustazah yuyun akhirnya berinisiatif untuk membuka bimbingan belajar mengaji untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Hingga saat ini sudah lebih dari 50 santri tuli, baik yang masih tergolong anak-anak, bahkan dewasa, rutin mengikuti kajian ngaji bahasa isyarat tersebut. Jangan bagaikan seru tuan-tuan ada kalau pakai orang, tapi itu tidak paham. Harus pakai jarat, kalau bagi jarat seperti alip, patah, tiba, dari dasar-dajar. Nanti kalau dasar-dajar ini sudah tahu baru bertap-tap pakai uru bersabung-sabung. Juga pakai ikro, selesai, baru selesai pakai alhura. Kegiatan belajar mengaji bahasa isyarat yang digagas gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin Jatim yang dibina langsung oleh Dina Sosial Jawa Timur ini berlangsung secara rutin dua kali dalam seminggu. Terlebih lagi di momen Ramadan seperti saat ini yang juga dilengkapi dengan kajian Al-Quran Hadis. Provinsi kepingin masjid ini menjadi rumahnya difabel. Difabel apapun ya, mulai dari Tunarungu Wicara, Netra, difabel yang lain. Kami kepingin ada fasilitas-fasilitas memang yang berpihak kepada teman-teman disabel untuk mempermudah aktivitas difabel melakukan kegiatan aktivitas ibadah. Termasuk kegiatan yang disutuli atau Tunarungu Wicara ini mengaji. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat lebih mendekatkan seluruh lapisan masyarakat muslim kepada kitab sucinya. Terlebih bagi mereka yang berkebutuhan khusus untuk tetap semangat dalam belajar ilmu agama. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.